Kantor Wali Nagari Nangalo, Kecamatan Koto 11 Tarusan di segel warga. Jumat tanggal 1 Oktober 2021 warga menyegel kantor Wali Nagari Nangalo. Menurut informasi dari salah satu warga, setempat mengatakan, pada hari Kamis tanggal 30 September kami bersama pemuda menggelar aksi damai ke kantor Wali Nagari Nangalo, sesudah dari kantor Wali Nagari Nangalo kami ke kantor Kamat Koto 11 Tarusan. Kami menuntut perkara hukum untuk Wali Nagari Nangalo yang menjabat hari ini, terkait menyalahgunakan anggaran Nagari, dan juga pemalsuan tanda tangan para kader yang ada di Tarusan ini, kata salah satu warga kepada tim kabar Persel. Sementara itu dilansir dari halaman Facebook, atas nama Fadel Melayu, mengatakan ratusan masyarakat Nagari Nangalo kecamatan Tarusan, siang tadi bersama-sama menyegel kantor Wali Nangalo. Ada pun tuntutan masyarakat, non-aktifkan Wali Nagari Nangalo serta Bandahara. Usut tuntas dugaan penyelewengan kegiatan dan keuangan negari yang dibikin secara fiktif. Kalaupun ada unsur pidananya, segera usut sampai tuntas, oleh pihak yang berwenang dan proses secara hukum. Begitulah tuntutan warga pada kantor camat Tarusan. Editor Star Militer Darielled